Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ayu Nisidia Wulandari akan memaparkan proposal program pengabdian pada masyarakat dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Limbah Serbu Kayu menjadi produk karya rupa dengan strategi pemasaran sebagai penguatan keterampilan remaja terdampak pandemik di Yayasan Rumah Sinergi Indonesia Latar belakang Wilayah Ciputa Tanggerang adalah salah satu sentra produksi mebel berbahan dasar kayu Banyak warga yang beraktivitas pada kegiatan sebagai tukang kayu Efek pandemik, banyak remaja du'afa yatim dan piatu yang kehilangan pendidikan baik dalam kegiatan formal dan non-formal Remaja terdampak ini mendapatkan kesempatan untuk dibina melalui Yayasan Rumah Sinergi Indonesia dan salah satunya adalah dengan mengolah bahan limbah baku kayu ini Pemanfaatan limbah kayu selama ini digunakan oleh warga sekitar sebagai pertama untuk digunakan sebagai menyerap aroma dari kotoran hewan peliharaan juga menjadi media tanam untuk jamur diolah menjadi bahan dasar untuk masak atau bahan yang mudah terbakar juga membunuh tanaman liar juga menjadi media tanaman hias Profil Mitra Rumah Yayasan Sinergi Indonesia Yayasan ini dibangun dan didirikan berawal dari kepedulian untuk melakukan kerjasama dengan sesama visi misi adalah menjadi sebuah lembaga sosial yang terdepan sebagai naungan dan ruang berkarya bagi generasi bangsa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam memajukan Indonesia yang bermertabat Ada pun lokasi di daerah Ciputat, Kota Tanggerang jarak dari Universitas Paramadina sekitar 25,9 kg yang ditempuh dengan jarak 1 jam 12 menit Berikut adalah permasalahan mitra Mitra membutuhkan program atau kegiatan yang bersifat menambah keterampilan bagi para remaja yang terdapat pandemik Mitra membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan menjadi sebuah produk bernilai ekonomi untuk membantu perekonomian keluarga Mitra memaksimalkan pembinaan semua potensi peserta agar mampu mengembangkan keterampilan yang didapat hingga dapat berwirausaha secara mandiri Prioritas Pemecahan Masalah Mitra membutuhkan solusi untuk menghadapi kendala dalam menghasilkan regam desain yang kreatif original dan juga menumbuhkan nilai ekonomi Perlu juga dilakukan pendampingan dalam pengembangan konsep desain proses industri, produksi dengan mengangkat tema kearifan lokal Gagasan yang akan dikembangkan di sini adalah membuat produk serbuk kayu bisa menjadi karya rupa berupa benda fungsional dan elemen estetis lainnya Pendampingan dalam proses strategi pemasaran dan marketing dalam aktivitas branding produk dan pemasaran Berikut adalah jenis limbah yang ditemukan Yang pertama jenis pasahan, jenis wool, flake, biskuit, dan juga serbuk atau yang disebut tayra gaji Berikut adalah gambaran karya-karya atau produk rupa yang akan diberikan dan dilakukan proses pendampingan pada para remaja yang terdampak pandemi ini Tahap pelaksanakan akan dibagi pada beberapa kegiatan Yang pertama, pengenalan potensi limbah kayu juga pendampingan dan pelatihan memberi warna pada serbuk kayu persiapan dan pengembangan produk dengan wawasan kearifan lokal pelatihan membuat produk karya berupa 2 dan 3 dimensi kemudian pematangan produk karya rupa dan simulasi strategi pemasaran melalui sosial media Jenis luaran dan publikasi dalam kegiatan pengabdian pasien masyarakat ini adalah modul pelatihan pendampingan pada mitra berupa workshop kemudian diseminasi hasil workshop berupa seminar dan FGD juga ada jurnal desain dan prosiding nasional terakreditasi Jadwal pelaksanaan berikut diurai pertama koordinasi dengan mitra dilakukan juga dengan rapat, pengembangan modul, belanja bahan, pelaksanaan online kemudian juga diakhiri dengan penulisan paper, tingkat fakultas, tingkat prodi kemudian juga pembuatan video, diseminasi, dan kegiatan FGD berikut adalah rancangan biaya pertama honorarium kemudian kedua pembelian bahan habis pakai ketiga belanja perjalanan lainnya dan keempat belanja lainnya dengan total jumlah 100 juta berikut adalah surat kerjasama dengan mitra yang sudah ditanda tangani oleh pihak yayasan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati